Halo Nubri 123 lagi disini dan ya akhirnya set baru rilis yaitu set Strathlet Fable Kamu bisa lihat dari anjing baru yang ada di homescreen ku Dan hari ini kita bakal bahas deck yang berisi pokemon pokemon terkuat dari set baru Strathlet Fable Yaitu deck Pekaran EX bersama 3 budaknya atau dengan nama lain The Loyal Tree Mari kita langsung mulai saja guide dari deck Pekaran EX dan The Loyal Tree Pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini Kalau dari segi budget tenang aja deck ini murah sekali Karena Pekaran EX dan The Loyal Tree nya yaitu Okidoki EX, Monkey Dory EX, dan Vision DPTX Ini sudah dikasih gratis semua dari Battle Pass ya Dan Battle Pass nya itu bukan yang premium lagi Jadi Battle Pass nya itu Battle Pass yang basic Jadi tinggal rutin main, dah dapet gambah si kartunya nih Bakal lebih dari satu dan versi skinnya Nah kartu yang kalian mungkin gak punya dari deck ini cuman Dark Revy sama Dark Revy Star mungkin ya Cuman itu ya, sih lebihnya aku yakin kartu pokemon kalian gak punya semua Dan untuk kartu trainer utamanya yang baru ya Atau yang dari set Strathlet Fable ini juga sudah dikasih yaitu Janin Secret Art Dan juga Bending Mochi ini juga sudah dikasih ya Jadi aku cuman perlu nambah Janin Secret Art nya satu copy aja Jadi murah banget lah deck ini Dan keuniversalan dari deck ini sangat-sangat universal Deck Pekaran EX dan The Loyal Tree ini yang ku bakal ku buatin guide nya ini sebentar lagi Ini cuman salah satu varian ya Dan gameplay, teknik gameplay nya pun ada banyak Kombonya gak cuman sama Dark Revy dan lain-lainnya jadi banyak banget Dan bakal ku bahas juga varian-varian lainnya di video-video ku yang berikutnya Pembahasan kedua Gimana cara main dan performa dari deck ini Nah, pokokan penyerang utama kita di deck ini itu cuman ada dua Yaitu ada Oki Doki EX dan Manki Dori EX Aku jelasin dari Oki Doki EX nya dulu Punya dua attack, tapi attack utama itu dari attack keduanya Chain Crace 130 damage plus 130 damage lagi Kalau kamu nyerang dalam kondisi Oki Doki EX ini dalam kondisi kena poison Jadi, kalau ada poison, Chain Crace it nya damage nya 260 gitu Dan gimana cara ngasih poison ke Oki Doki EX Gak korekomendasikan untuk pake serangan pertamanya itu sangat gak korekomendasikan Karena kamu tuh maju pertama Jadi di turn pertamamu, kamu gak bisa nyerang Dan kalau kamu di turn keduamu, kamu pake poisonous musculator Berarti kamu gak bisa nyerang ngasih damage ya ke musuh Gak korekomendasikan Karena kamu tinggal pake boss nya Yaitu Pekarani EX Nah, karena Pekarani EX ini Dia punya ability subjugating chance Dimana Kalau Pokemon ini ada di arena Kamu bisa nuker bench duck Pokemon Berarti ya Oki Doki nya ya Kamu tuker Accept any Pekarani EX Jadi dia gak bisa nuker Pekarani EX atau dirinya sendiri atau sejenisnya ya Dan kamu tuker itu ke Pokemon aktif ya Jadi Oki Doki mu di bench Subjugating chance Pindah ke depan ya Dia tuker sama Pokemon yang ada di aktif gitu Dan kalau kamu lakuin itu Pokemon aktif yang sekarang Atau Oki Doki mu yang sudah maju ke depan tadi Nah, itu kena efek poison Jadi otomatis sudah ke poison Dan artinya apa? Oki Doki nya udah bisa nyerang 260 damage gitu Dan keep in mind Ability cuma bisa dilakuin sekali di tiap turn Jadi gak ada gunanya numpuk 2 Pekarani EX Cukup 1 Pekarani EX saja di arena gitu Dan apakah Pekarani EX ini bisa nyerang? Bisa tapi bener-bener di late game Karena serangan irritated outburst nya Ini serangan yang berdamage 60 Dikali Ya price card yang musuh sudah ambil Jadi bener-bener di late game Jadi musuh ketika Udah ngambil 5 price card mestinya Jadi Udah 60 dikali 5 Jadi 300 damage Jadi Bisa kamu gunakan Tapi Late game aja gitu Dan kita punya Kita punya tool yang berfungsi menambah damage Banding Mochi Kalau tool ini ketempel di Pokemon yang Sudah kena efek poison Serangan Pokemon tersebut Nambah 40 ya Damagenya ke Pokemon aktif musuh gitu Sebelum diterapkan weakness dan resistance Jadi Okidoki muni damage nya 260 ditambah 40 Jadi 300 Jadi besar banget Jadi Okidoki dipakai Kalau kamu butuh Serangan yang butuh damage yang kenceng ya Dan Mankidori X ini adalah penyerang kedua kita Kita gak cari Serangan ya Serangan yang besar Tapi kita lebih Main defense Kalau sama Pokemon ini Karena dia punya ability Oh no you don't Yang jika Pokemon ini Kena KO ya Dari damage Dari musuh gitu Musuh itu cuman Ngambil 1 price card lebih dikit Jadi Mankidori X itu kan Kalau sekali mati Ngambilnya 2 price card Dari total 6 price card Di game Nah berarti Kalau yang kamu pukul KO itu Mankidori X Musuh itu cuman bisa ngambil 1 Jadi bener-bener Defense nya kuat banget ini Pokemon Dan Attack nya pun Walaupun damage nya gak kenceng gitu ya Kayak Okidoki Tetap bagus ya Dirty hit But 190 gitu Dan kalau kamu tau Moji berarti 230 itu udah cukup banget Untuk Nge-KO Banyak Pokemon X basic Dan V basic Dan Tentu aja ada kekurangannya Tapi gak terlalu Jadi kekurangan lah ya Kamu gak Di next termo Kamu gak bisa gunakan Dirty hit But Itu terang aja Kalau kamu ngelakuin Dirty hit But lagi Dengan Mankidori X Yang sama Tinggal Kamu mundurin Bayar 1 retreat cost nya Habis itu Kamu tinggal isi lagi Energinya Terus tinggal pakai Ability AP Karan ini Kamu pindahin lagi kan Ini kan Dark Dark Pokemon yang bisa Dia tuker gitu Jadi Mankidori juga bisa Dituker lagi Keaktif Terus ya otomatis Efeknya krisat Kamu bisa pakai Dirty hit But lagi Dari Pokemon yang sama Nah Terus Vision di PTX Ini gak Kita gunakan Attack nya ya Kebanyakan Kita gunakan Ability nya Flip the script Karena flip the script Ini bagus sekali Ketika ada Pokemon kita Yang KO Di opening last turn nya Nah Kamu bisa ngedraw Tiga kartu ya Setelah Turn nya musuh selesai Terus turn Kamu bisa ngedraw Tiga kartu Itu bagus banget Awalnya aku nge-remen Ability dari Pokemon ini Tapi setelah aku coba Di deck nya Bener-bener Kebantu ya Bisa ngambil Tiga kartu Tiap kali Pokemon Mukau itu bagus sekali Dan Sama kayak Pekarani X Ability nya ini Gak bisa tumpuk Jadi cukup Satu vision di PTX Aja di arena Dan Serangannya itu Cruel arrow 100 damage Ke salah satu Pokemon musuh Jadi bisa nge-snap Ke belakang ya Biar satu Pokemon Kasih damage 100 Tapi inget Ini damage Kalau misalnya ada Man of V Jangan nge-snap Di belakang Karena bakal Keblock sama Man of V Dan untuk Pokemon Support kita Nggak aku jelasin Semua disini Bakal aku jelasin Darkrai nya aja Yang paling penting ya Darkrai Vistar Kita nggak gunakan Attack nya Melainkan Ability nya Start up Beast Kamu bisa ngambil Dua item Cut lagi Dari disc File mu Ke hand mu Nah Item apa Yang diambil Dari ability Vistar powernya Dia ini Itemnya adalah Darkpatch Jadi Kamu bisa pakai 6 kali ya Darkpatch Itu kan Ini 4 Terus bisa Disycle 2 Jadi totalnya 6 di tiap Game maksimalnya Dan Item apa Ini Dia bisa nempelin Satu basic Energy Dark Dari disc File Sampah Ke bench Dark Pokemon Jadi Bantu banget Untuk ngisi Okidoki Atau Mankidorimu Ini Gitu Dan terakhir Support terutamanya Dari deck Ini adalah Janin Secret Art Kamu bisa pilih 2 sampai 2 bench Dark Pokemon Dan untuk Tiap Pokemon Tersebut Kamu bisa tempel Masing-masing Satu Energy Basic Dark Dari deck Jadi instant Langsung Tempelin Satu Satu Jadi Makin enak Si Mankidorimu Atau Okidoki Dan Jangan lupa Ada efek Tambahnya Sama Janin Secret Aksi Setelah Melakukan Penempel Energi Tersebut Pokemon Yang Ditempel Energi Tersebut Kalau Pokemon Itu Pokemon Diaktif Itu Pokemon Bakal Langsung Kena Efek Poison Jadi Misalnya Tidak ada Pekaran Pun Masih ada Cara lain Untuk Poison Pokemon Pokemon Penyerangmu Nah Itu Basic Dari Deck Ini Dan Untuk Performanya Performanya Sejauh Ini Bagus Tapi Menurutku Belum Bisa Ngalain Big Three Dia Belum Bisa Ngalain Deck Dek Kayak Lugia Belum Bisa Ngalain Raging Bull Ogre Pond Belum Bisa Ngalain Gardevoir Yang Gak Apa Namanya Deck Baruan Sat Baru Lilis Hari Ini Kita Lihat Aja Kedepannya Untuk Sekarang Pfora Bagus Tapi Tidak Sebagus Deck Top Three Masuk Di Game Yang Pertama Dan Kamu Akan Selalu Mau Untuk Maju Pertama Walaupun Ini Pokemon Basic Ya Kayak Deck Raging Bull Ogre Pond Itu Can Cocok Maju Kedua Gitu Biar Langsung Bisa Nyerang Diter Pertama Itu Enggak Kusaranin Untuk Deck Ini Walaupun Dia Sama Sama Pake Poken Basic Yang Bisa Nyerang Diter Pertama Kalau Maju Kedua Tetap Maju Pertama Gitu Karena Kenapa Aku Bilang Gitu Di Kebanyakan Situasi Kalau Maju Kedua Itu Kadang Kadang Itu Bisa Nyerang Itu Resiko Pertamanya Di Term Pertamanya Dan Nexter Otomatis Kom Dipukul Dengan Damage Yang Lebih Proper Duluan Dan Kedua Itu Jadi Kek Krangki Gitu Nexter Nya Kek Bensin Mua Habis Tiba Tiba Sering Banget Terus Deck Enggak Jadi Setup Enggagal Terus Kamu Kalah Dan Oke Ini Aku Udah Pasti Ngambil Nya Wait Aku Udah Ada Dua Jan Secret Ada Disini Jadi Kemungkinan Rasanya Aku Nggak Ngambil Skokabili Soalnya Aku Membuang Dua Jan Itu Rugi Banget Mendingan Aku Langsung Ambil Si Pekaran Aja Pekaran Tracking Shoes Apalagi Aku Udah Bisa Pake Pokestops Oke Ada Iono Ambil Pokestops Please Kasih Aku Bola Kain Nasi Dikasih Bola Let's Go Berarti Aku Ambil Green Ninja Buat Buang Energi Nah Setupnya Untuk Awal Kayak Gini Aja Cuman Harusnya Sebisa Mungkin Kamu Taruh Pekaran Aja Yang Ada Di Aktif Biar Nanti Bisa Langsung Dituker Nah Kalau Dalam Posisi Gini Kan Aku Nggak Bisa Nisi Dark Patch Ke Okidogi Coba Kalau Okidoginya Nggak Di Benz Jadi Pasti Lebih Bagus Oke Apa Ini Enaknya Ngetempel Dulu Sudah Jelas Oke Kayaknya Gini Dulu Cukup Eh Jangan 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 Buang Aja Terpaksa Buang Dulu Ini Kenapa Aku Buang Aku Mau Gini Loh Oh Ini Ada Dark Raya Tapi Nggak Ada Dark Raya V-nya Yaudah Vision Dpt Vision Dpt Let's Go Next Kita Sudah Bisa Nyerang Nah Ini Naya Maju Pertama Itu Kayak Gini Kita Tinggal Switch Posisinya Nggak Bapak Ini Kutumbalin Aja Kalo Misalnya Mati Nggak Bapak Kenapa Kau Bilang Kenapa Kau Aku Gitu Supaya Aku Bisa Isi Kayak Pake Dark Pesan Lain Di Next Turn Ini Deck Miradon Atau Deck Lugia Juga Bisa Oke Circuit Box Dan Nanti Aku Jelasin Di Video Ini Bakal Aku Jelasin Kenapa Kok Aku Ngemain Deck Ini Pake Aspek Sculpe Up Cyclone Itu Juga Bakal Jelasin Waktu Kartunya Keluar Atau Aku Jelasin Sekarang Aja Aku Jelasin Sekarang Aja Kenapa Kok Aku Pake Sculpe Up Cyclone Sculpe Up Cyclone Itu Apa Itu Adalah Aspek Yang Bisa Narik Balik Satu Pokemon Kita Yang Ada Di Arena Untuk Balik Ke Hen Kenapa Kok Gitu Itu Karena Deck Ini Masalah Utamanya Itu Ada Satu Yaitu Bench Terlalu Sempit Jadi 5 Pokemon Di Bench Itu Kurang Sama Dakin Kurang Besar Jadi Butuh Lebih Dari 5 Tapi Kan Maksimal 5 Kita Tidak Bisa Rubah Untuk Sekarang Karena Di Masa Depan The Stadium Bernama Kartu Ini Area Zero Ini Area Zero Ini Di Set Berikutnya Itu Efek Apa Dia Rilis Di Set Berikutnya Efek Apa Dia Bisa Membesarin Bench Kita Yang Awalnya Maksimal 5 Jadi 8 Dan Itu Bakal Berguna Banget Sama Deck Ini Dan Karena Itu Makanya Aku Pake Scope Cyclone Karena Kita Belum Bisa Ngubah Size Bench Kita Sampai Sekarang Jadi Misalnya Tadi Aku Pake Skokabili Skokabili Kan Cuma Bisa Dipake Di Term Pertama Habis Dia Useless Kan Skokab Cyclone Habis Dikembalikan Ke Bench Terus Dibalikan Ke Hand Kamu Banyak Kamu Bisa Tarok Pokemon Baru Yang Lebih Sesuai Untuk Dilawan Oke Wuh Casio Pai Apa Ini Kamu Bisa Menggunakan Kartu Ini Ketika Kartu Ini Kartu Terakhir Yang Ada Di Hand Kamu Bisa Nyari Dua Kartu Dan Tarok Ke Hand Wuh Ngeri Oke Oke Ngeri Syaratnya Sulit Otomatis Makanya Efeknya Sekuat Itu Bisa Nyaruh Dua Kartu Langsung Terus Tarok Ke Hand Tapi Sulit Syarat Sulit Banget Kartu Ini Harus Jadi Kartu Terakhir Yang Ada Di Hand Menurutku Jadinya B Aja Karena Gak Fleksibel Oke Ini Apakah Dia Bisa Nyerang Waduh Punya Skok Oke Berarti Aku Diserang Ini Oke Gak Bapak Next Kita Juga Bisa Nyerang Sampai Berarti Aku Mendingan Rasanya Aku Ngepick Iono Aja Aja Atau Main Aman Sama Janin Main Aman Aja Enggak Sya Aku Bentar 260 Main Aman Aja Oh Ada Gini Oke Aku Pake Dulu Kenapa Aku Bawa Night Stranger Supaya Kamu Bisa Ngambil 1 Pokemon Atau 1 Basic Energy Di Kondisi Ini Jelas Aku Ngambil Vision Dpd Kulagi Karena Aku Bisa Pake Ability Nya Ini Kartu Baru Juga Dari Set Survivor Dan Ini Kartu Trainer Yang Sangat Bagus Trainer Item Sangat Bagus Oke Oke Nice Kita Gak Butuh Binding Moji Banget Disini Karena Ini Kan Lawn Pokemon Gak Begitu Besar Oke Berarti Kalau Kayak Gini Aku Iono Aja Oke Kita Bisa Taruh Monkey Dory X Kita Karena Ya Monkey Dory X Bisa Nge One Hit Ko Semua Ini Kalau Ditempelin Banimoji Masuk Terus Kita Iono Kita Perlu Ngecilin Size Hand Dia Oke Nice Ini Kutempelin Dulu Oke Dogginya Gak Perlu Oke Dogginya Gak Perlu Eh Aren Bandul Mungkin Atau Iron Bandul Eh Enggak Jangan Aku Takut Nanti Jadi Mangsanya Si Iron Hands Ini Jangan Jangan Nanti Nanti Aja Ini Sekedar Gak Bisin Tracking Shoes No Kita Senggak Putus Kaka Billy Teng Teng Maki 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 Dori Tenggak Kita Kita Bisa Mundur Gratis Tapi Jangan Ya Soalnya Kalau Aku Mundur Gratis Nanti Okidoki Kita Gak Bisa Kena Poison Dimensi Tenggak 130 Oke Change Tricks Let's Go Ini Awet Kita Lihat Aja Apakah Dia Bisa Nyerang Kondisi Bench Dia Bener Bener Kosong Yang Gak Ada Energi Oke Dakra Nya Kambil Nah Ini Pasti Nanti Masuk Dakra Dan Rasanya Abis Ini Aku Gak Main Noki Doki Lagi Aku Main Full Maki Dori Aja Kalau Ditanya Kamu Lebih Suka Okidoki Atau Maki Dori Aku Malah Dari Gameplay Nya Awalnya Aku Waktu Ngeliat Waktu Belum Bisa Main Aku Ngeliat Okidoki Ini Jelas Lebih Bagus Daripada Maki Dori Tapi Dalam Kenyataannya Atau Prakteknya Maki Dori Lebih Berguna Daripada Okidoki Karena Bisa Kamu Punya Pokemon X Yang Ketika Mati Bisa Cuma Ngasih Satu Presket Bener Bener Bagus Waktu Dilihat Dipraktek Apalagi Dek Sekarang Banyak Dek Ini Ix Basic Ini Jadi Nggak Perlu Damage Terlalu Tinggi Sekarang Dek Yang HP Besar Itu Cuma Apa Yang Dimeta Paling Cuma Dragapult Sama Cari Z Itu Mungkin Baru Kamu Botok Okidoki Selain Tuk Si Mankidori Ini Akan Lebih Berguna Itu Karena Ability Ex Nya Eh Karena Ability Yang Bisa Ngurangin Satu Presket Ketika Dia Mati Oke Dia Pakai Raiko Kalau Dia Kalau Untuk Ngomor Ke Aku Dia Perlu Nyerang Sama Raiko Dan Itu Pun Dia Butuh Part Energi Aku Nggak Tahu Apakah Dia Bisa Ngakuin Hal Itu Tapi Nggak Apa Next Kita Tinggal Full Aja Pake Si Mankidori Gitu Ya Kalau Lawan Harusnya Kalau Lawannya Cuman Deck Meredon Harusnya Lebih Bagus Deck Ini Ya Loyal Tree Di Loyal Tidak Dari Apa Ini Aku Spoiler Dikit Tapi Aku Juga Nggak Main Game Aku Cuman Baca Baca Si Okidogi Si Mankidori Sama Si Vision Divity Ini Kayak Bawah Si Pek Haran Teman Di Awal Tadi Aku Bilang Bud Jadi Ini Kayak Boss Pek Makan Kamu Lihat Dia Kan Yang Kayak Ngerantai Mereka Kayak Yang Punya Mereka Terima Dan Ini Usuh Musuh Ogre Pond Mereka Berempat Ini Musuh Ogre Pond Oke 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 Wt Kayaknya Dia Nyalakan Sama Redom Berarti Bentar Oh Dia Punya Ginian Ya Seren Valiant Ini Iya Aduh Tetap Mati Berarti Aku Dia Pasti Aran Valiant Set Dia Ngasih 2 Damage Counter Ke Aku Oke Gak Gak Aduh Tapi Next Turn Kita Butuh Si Itu Ya Dapet Dapet Sama Si Apa Itu W W Harus Tadi Ya Coba Tadi Ada Darkrai Memangnya Darkrai Penting Ya Karena Ini Kalau Ada Darkrai Enak Ini Aku Bisa Ngambil Si Dark Pads Kul Lagi Oke Ini Bentar Ini Ku Buang Dulu Satu Kita Karena Kita Cuman Perlu Satu Energi Dian Oke Bagus Dapet Ini Darkrai Ya Darkrai Penting Masuk Binding Emoji Emoji Kita Cuman Perlu Satu Lagi Satunya Bisa Dibuang Oke Kita Ambil Dulu Darkrai Sekalian Ngosong Index Karena Aku Mau Vision Dbt Ini Poke Stop Dulu Oke Aduh Tidak Berguna Arford Malah Yang Kebuang Tapi Kita Nyarinya Nice Let's Go Kita Dapet Janin Kita Oke Berarti Masuk Gini Ya Ini Paling Optimal Sini Wait Oh Iya Kita Belum Bisa Nyerang Waduh Satu Satu Wah Iya Kita Belum Bisa Nyerang Kita Tidak Ada Pets Wah Berarti Kita Skip Dulu Ya Mau Nggak Mau Ya Kita Skip Dulu Aja Kita Kasih Radian Green Ninja Kita Oke Ini Aku Agak Deg-degan Sini Kita Bisa Menang Nggak Tadi Dakra Nyangkut Dipress Mungkin Aku Bakal Pertimbang Untuk Masuk Ini Tuh Si Isu Heavy Ball Biar Kalau Misalnya Tadi Dakra Heavy Nyangkut Bisa Ambil Tapi Masalah Dengan Dakra Eh Dengan Kamu Isu Heavy Ball Itu Aku Bakal Ngurang In Slot Item Ku Ke Oke Kalau Iya Oke Dia Nyerang Pake Raichu Boss Kita Berapa Oh Dia Juga Skip Nice Oke Berarti Dia Juga Kosong Oke Kita Langsung Pake Aja Star Beast Udah Jelas Ngambil Dua Dark Patch Ambil Ini Satu Ambil Ini Satu Terus Kita Pokestop Dulu Yes Aduh Boss Kita Ambil Lagi Eh Boss Kita Betul Lagi Aduh Berarti Kita Udah Gak Bisa Pake Boss Yaudah Gak Apalah Oh Apa Apa Kita Cari Iona Aja Kita Coba Cari Iona Aja Oh Nice Langsung Dapet Aku Perlu Ngecil In Hand Aku Takut Sama Hanya Oke Yep Kita Langsung Iona Aja Night Stretcher Biarin Kemungkinan Kita Bukal Pake Oke Duman Dua Oh Nice Oh Oh Ini Bisa Aku Pake Kepekaran Karena Ini Kan Delete Game Oke Very Nice Terus Ya Arapun Ya Mungkin Boleh Boleh Arapun Terus Kita Subjugating Chance Oke Kalau Dia Gak Bisa Ngeboss Yaudah Aku Yang Menang Ini Kalau Dia Gak Bisa Ngeboss Si Pokemon Ini Ya Pekaran Atau Si Vision DPT Terus Habis Di One Geo Sama Mereka Yaudah Aku Menang Tapi Kalau Dia Punya Boss Aku Yang Kala Ini Di Game Pertama Ini Kita Lihat Aja Oke Kita Tunggu Aja Kenapa Aku Bersadar Kenapa Skobil Ditempel Resil Kan Harus Diracu Ya Ampun Salah Tempel Ini Atau Mungkin Raicunya Mau Disimpan Buat Kayak Pake Bravery Cham Gitu Ya Mungkin Mungkin Aja Tapi Aku Telet Se Next Turn Kalau Misalnya Ini Kan Kalau Misalnya Raicunya Ditempel Bravery Cham Ya Memang Si Mungkin Kido Riku Nggak Bisa Nguan Tapi Tinggal Aku Pake Pekaran Ini Damagenya Sudah Aduh Masih Belum Juga Ya Udah Oh Iya Belum Bisa Juga 240 Tanggung Banget Aku Baru Sadar Aku Salah Hitung Oh My God Ya Mungkin Buat Yang Main Indek Ini Bisa Dipertimbangkan Mau Pake Isu Enevable Juga Nggak Masalah Oke Dan Dia Menyerah Jadi Dia Nggak Nggak Punya Boss Berarti Atau Penarik Jadi Langsung Masuk Masuk Di Game Kedua Dan Aku Berkece Dari Game Pertama Aku Agak Sedikit Adjustment Enhance Hammer Itu Kuganti Sama Itu Hisu Ender Evil Karena Aku Perlu Rasanya Hisu Ender Evil Buat Kayak Nanggulangi Masalah Di Game Pertama Tadi Dan Kenapa Kok Yang Ganti Ender Itu Karena Ya Lawanku Lugia Bisa Berfungsi Sebagai Bahan Pricer Jadi Misalnya Ketemu Si Cincinonya Kita Tinggal Pakai Si Mankidori Terus Aja Oke Ini Kita Ketemu Regidrago Org 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 Nah Ini Juga Bakal Bakal Kubuat Review Ya Dakin Wah Ini Aku Bingung Sini Apakah Worth It Untuk Pakai Sekolah Billy Iya Merasanya Harus Deh Iya Harus Aku Peruntuk Naruh Pokemon Pokemon Lain Ini Pekaran Dulu Selalu Cari Pekaran Dulu Sebisa Mungkin Cari Pekaran Dulu Pekaran Ini Kayak Dia Boss Dia Playmaker Dari Deck Ini Yang Maju Bundur Bawa Bawa Jadi Pekaran Dulu Aja Nice Oke Kita Sudah Bisa Pake Duck Patch Tracking Shoes Oh Jelas Diambil Jangan Pernah Buang Duck Ravistar Pokestop Masuk Anjir On Point 4 Duck Patch Langsung Ada Di Hand Go Let's Go Berarti Wait Berarti Kita Biar In Aja Si Monkey Door Ini Atau Ini Deck Regidrago Jadi Dia Tidak Bisa Nyerang Di Term Pertama Pasti Walaupun Dia Maju Kedua Regidrago Bakal Jadi Lumayan Ngeri Sekarang Di Deck Ini Karena Dia Ada Aksorus Aksorus Itu Bisa Ngasih 230 Damage Jadi Misalnya Poken Poken Kecil Ini Kayak Monkey Dory Dan Sebagain Langsung Gak Oke Dia Taruh Mew Bakal Jadi Mang Sampuk Kita Mungkin Tapi Kita Sudah Buang Boss Kita Nah Itulah Gak Enaknya Deck Ini Gara Aku Seharusnya Deck Bagusnya Pake Prime Catcher Tapi Karena Aku Butuh Sekali Sama Efek Dari Scoop Up Cyclone Jadi Gak Bisa Pake Prime Catcher Gak Gak Bisa Narik Pokemon Lebih Enak Gitu Makanya Udah Jelas Rasanya Deck Ini Waktu Pertama Rilis Bagus Tapi Bagus Aja Gak Bisa Sampai Top Meta Gak Bisa Ngelain Top 3 Ogre Pond Gardevoir Dan Lugia Tetap Gak Bisa Tapi Ceritanya Bakal Mirip Sama Deck Ogre Pond Raging Bolt Raging Bolt Sendiri Waktu Pertama Rilis Cuman Bagus Aja Label Bagus Aja Tapi Begitu Dia Ketemu Sama Ogre Pond Nah Kamu Bisa Ngelain Ngerinya Sebagaimana Sekarang Karena Deck Ini Ceritanya Juga Gitu Karena Deck Ini Perlu Banget Sama Area Zero Stadium Itu Kita Perlu Banyak Pokemon Dian Kita Untuk Ngesupport Deck Ini Lebih Bagus Iron Bandel Oke Iron Bandel Rasanya Bakal Kutempel Langsung Di Next Turn Karena Otomatis Dia Nggak Mungkin Di Next Turn Nggak Mungkin Dia Ngasih Regidragoku Karena Potensi Kewanit 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 Tinggi Banget Dia Pasti Kasih Diantara Gerpon Atau Mew Atau Skokabilinya Dia Pasti Kasih Itu Oke Oke Ini Raging Bolt Kita Belum Kelihatan Aksaurus Atau Dia Nggak Pake Aksaurus Tapi Harusnya Pake Aksaurus Bagus Woi Di Iono Yaudah Nggak Apa Kita Lihat Iononya Oke Not Too Bad Not Too Bad Bagus 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 Not Too Bad Not Too Bad Eh Ya Aku PD Sini Bisa Nyerang Oke Ini Harusnya Regidrago Dek Regidrago Vistar Kalo Sama Dek Ini Lebih Bagus Dek Ini Aku Yakin Lebih Bagus Dek Ini Puff War Manya Dek Ini Itu Kaya Dek Peringkat Empat Waduh Dia Pake Noivorn Cover Flat Ini Bisa Ngedy Attack Dari Basic Pokemon Demon Di Next Oke Boss Kita Ambil Si Green Ninja Sama Apa Ya Pokemon Terakhirnya Monkey Dory Lagi Atau Vision DBT Dulu Vision DBT Dulu Atau Iron Bandle Aja Misalnya Pake Bojok Masuk Indah Kay Sebenernya Kamu Cuma Pilih Satu Serangan Penyerang Utama Kayak Monkey Dori Gak Apa Sih Drak Buang Oh Let's Go Eh Eh Ya Oke Next Recah Let's Go Eh Buang Ini Mundur Ya Ya Rasanya Kita Langsung Boss Aja Si Ragidra Gonya Tidak Kita Dapat 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 Disini Satu Dapat Selagi Satu Tempel Satu Manual Terus Langsung Kita Boss Let's Go Yep 230 Let's Go Next Turn Misalnya Dia Mau Pakai Cover Flat Dia Ya Itu Masih Banyak Cara Untuk Cancel Hal Itu Kita Tinggal Pakai Siren Bundle Aja Kan Dia Ngebloknya Dari Pokemon Yang Nyerang Atau Berarti Ragidrago Nya Jadi Aku Tinggal Cari Aja Pokemon Lainnya Oke Oke Gudra Jadi Jelas Ini Aaron Bundle Pakai Dan Ini Kan Aku Belum Pakai Si Aaron Aku Masih Ada Night Strider Ini Aku Pakai Buat Si Aaron Bundle Lagi Aja Buat Ngambil Aaron Bundle Lagi Makanya Aaron Bundle Sudah Pasti Kepakai Dakin Cara Aku Cara Aku Buat Dakin Itu Agak Ngeliat The Crashing Build Ogre Pond Jadi Mirip Mirip Gitu Makanya Juga Pakai Squabilly Juga Pake Radean Green Ninja Juga Pake Rade Bundle Pesimpul Logro Kan Juga Pake Tiga Kartu Ini Next Turn Udah Jelas Quabilly Aku Tarik Mundur Daripada Kena One Geo Terus Iono Mungkin Walaupun Itu Agak Merugikan Aku Tapi Rasanya Aku Butuh Iono Aku Butuh Buat Nyari Si Pokemon Baru Sekaligus Jadi Indah Cry Star Untuk Bisa Ngisi Pokemon Penyerang Kedua Kita Rasanya Aku Main Full Monkey Dory Aja Rasanya Bisa Atau Gak Usah Karena Night Stretcher Sekarang Ada Di Tanganku Tapi Bentar Kalau Misalnya Ini Dia Skip Yaudah Aku Gak Iono Kalau Eh Gak Bisa Gitu Juga Ini Perlu Iono Dan Deck Ini Set Ini Set Yang Gokil Sekali Karena Walaupun Ini Mini Set Kamu Tahu Debutnya Set Ini Di Turnamen Besar Itu Langsung Di Turnamen Terbesarnya Pokemon Yaitu World Championship Debutnya Langsung Disitu Gitu Jadi Deck 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 Yang Bakal Juara Tuh Gak Akan Bisa Diprediksi Menurutku Di Turnamen Itu Karena Kita Gak Tahu Gambaran Dari Kartu Kartu Dan Deck Dari South Wealth Kita Belum Punya Gambaran Di Turnamen Sebelumnya Gitu Misalnya Tahun Lalu Yang Menang World Championship Rasanya Singat Ku Yaitu Deck Ursifu Inteleon Ursifu VMAX Inteleon VMAX Itu Kan Udah Sering Kepakai Gitu Jadi Udah Tahu Gambar Kayak Apa Car Main Kalau Ini Belum Tahu Jadi Rasanya Gak Bisa Diprediksi Yang Menang Nanti Oh Dia Nyerang Pakai Ini Ya Dragapul Ya Nyari 1 Oke Ya Berarti Udah Jelas Harus Yono Eh Oh Dua Night Stretcher Pengen Kupakai Ini Buat Iya Kupakai Satu Buat Ngambil Ini Ya Mankidori Aku Perum Mankidori Kulagi So Waduh Band Emojinya Cuman Sisa Satu Ya Oke Heart Tapi Rasanya Bisa Mainin Satu Energi Scoop Up Cyclone Ini Masuk Buang Eh Apa Kan Buang Satu Energi Hal Yang Bagus Eh Iya I Think Ya Di Bisa Bisa Eh Eh Nah Ini Ini Aja Hyperblower Kamu Kasih Apa Kalau Kuali Hyperblower Kamu Kasih Apa Aku Lihat Dulu Ya Kulihat Reaksinya Dia Oke Dia Kasih Ogre Pon Karena Nggak Bisa Mungkin Geo Aku Poker Stop Dulu Oke Boleh Dipakai Wait Hmm Iya Aku Putus Sprout Buat Ngambil Hyperblower Kulagi Sama Satu Sama Satu Energi Mungkin Boleh Eh Ayo 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 Let's Go Iyo No Jangan Lupa Belum Pake Ability Vision Dpt Clip The Script Let's Go Oh Let's Go Oke Kita Terbisa Want Get Oh Oke Berarti Ini Okidogi Ku Main Buat Nanti Buat Serangan Final Ya Ke Terus Dark Cry Star Star Beast Harus Fokus Ya Main Sama Deck Ini Masuk Satu Energi Masuk Lagi Nah Coba Gak Ada Dark Cry Star Maka Harus Pake Dark Cry Star Ya Tuh Gak Mungkin Sulit Kalau Gak Pake Dark Star Oke Cobalian No Kita Gak Butuh Cobalian Aku Bakal Kujelasin Ya Cobalian Itu Gunanya Apa Oh Yes Jelas Bending Moji Aku butuh Bending Moji Subjugating Chains Wait Ambil Dulu Oke Aduh Janin Oke Semoga Dari Praskar Bisa Dapet Janin Ya Kalau Bisa Dapet Janin Ya Rasanya Udah Menang Ini Sep Dapet Dari Dari Headbut Cobalian Cobalian Itu Buat Nge Counter Cari Z Karena Just Tifat Law Nambah 30 Damage Dari Serangan Basic Pokemon Kita Ke Dark Pokemon Aktif Musuh Yang Tipe Dark Waduh Ini Belum Dapet Masih ada Dark Patch Bisa Kita Dapet Dari Arapun Tapi Ya Kita Bisa Si Waduh Si Regidragonya Oh Udah Menang Sini Kita Dibet Ultra Ball Soalnya Berarti Tinggal Hyper Blower Lagi Kalau Misalnya Si Regidragonya Nyerang Pakai Si Kelawar Ini No Iphone Ini Harusnya Udah Menang Karena Karena Kita Masih Ada Satu Dapet Di Deck Kita Dan Kita Bisa Cari Sama Arven That's Why Love Arven Makanya Komposisi Kutum Empat Janin Dua Arven Dua Boss Dua Iono Tudah Standar Banget Satu Support Terutama Sama Support Lain Itu 22 23 Biji Oke Dia Pilih Untuk Prime Catcher Bukanya Aku tambah Seneng Artinya Apa Aku tinggal Nyari Apple Blower Si Iron Bundle Sudah Selesai Game Oh Wait Dia Bisa Hawluca Oh No Oh Smart Play Oke Hawluca Oke Dia Haru Hawluca Jadi Kalau Di Apple Blower Tidak Langsung Bisa Menang Game Smart Play 200 Oke Dia Pakai Apa Ini Pakai Itu Ya Oke Dia Pakai Serangannya Gudra Yang Bisa Reduksi 80 Damage Masukin Apakah Berarti Serang Pakai Okidogi Ini Kan Udah 220 Terus Nanti Finishing Sama Monkey Dory Main Aman Aja Atau Gimana Oh No Tidak Dih Main Aman Aja Main Aman Aja Kita Ambil Ya Jenin Buang Ini Ambil Ini Aja Toh Ya Kita Masih Ada Ini Dapat Sama Si Night Stretcher Ini Masih Aman Banget Kenapa Yang Ku Buang Janin Karena Aku Tadi Masih Ada Janin Di Crash Kart Arven Obviously Ambil Dog Pet Sama Mochi Boleh Satu Energi Kusimpen Ini Buat Nemancing Dia Aja Terus Hyper Blower Dia Kasih Awluca Dia Kasih Awluca Nah Ketebak Terus Ini Tinggal Kemajuin Subjugating Change Kita Bisa Cari Night Stretcher Kita Dari Pokestop Pokestop Semoga Langsung Dapet Oke Gak Dapet Eh Ya Ini Please Aduh Dikasihnya Gini Lagi Ya Harusnya Dapet Di Next Stance Karena Tinggal Pokestop Lagi Aku Yakin Kita Udah Menang Janin Oke Dapetnya Janin Aku Baru Tau Janin Ini Perempuan Soalnya Kalau Dari Art Yang Basic Kartu Basic Ini Kartu Yang Biasa Ini Kayak Lagi Ya Amun Waktu Di Close Up Ini Ternyata Perempuan Kek Matchnya Panjang Sekali Ya Bener 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 Mikir Kenapa Dia Gak Pake Akshorus Aku Baru Sadar Atau Gak Nemu Aja Atau Adanya Aku Depress Aku Jadi Gak Bisa Nunjukin Kalian Si Akshorus Benanya Apa Oh Oke Oh Dia Oh Ho Waduh Waduh Pekaran Aduh Aku Masih Ada Pekaran Gak Oh No Oh No Oh Tapi Aku Ada Janin Toh Aku Hampir Lupa Aku Punya Janin Kan Tinggal Aku Poison Sama Janin Selesai Apex Dragon Yes Ini Aku Pake Oki Doki Buat Final Attack Oke Oke Wait Ntar Ntar Nggak deh Pake ini aja lah Manggiduri aja Ya Jenin dulu ya Jenin dulu Ntar ini kok tiba-tiba takut ya Jenin Ya Oke Masih ada Pekaran Waduh Ada energi Berarti Consil card Karena aku nggak mau buang Pekaran gue Oke dikasih Pekaran Let's go Iono Sama Ini Untung Pekaran gue nggak buang Hmm Yep Terus Pokestop Buat nyari Night Stretcher Night Stretcher Penguin Kesayangan kita Masukin lagi ke arena Masukin Subjugating Link Change Okidoki Set Kena efek poison Around Bundle Hyper Blower Game selesai Dah Dia nyerah Oke Segitu aja Untuk deck ini Semoga kalian Tidak bingung ya Karena deck ini Keliatannya cukup rumit gitu Jadi kalau misalnya ada Pertanyaan Silahkan Tanyakan aja Di kolom komentar di bawah Terima kasih Karena sudah Menonton Sampai jumpa di bawah Terima kasih